Kabar baik menghampiri Timnas Indonesia jelang pertandingan melawan Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pelatih Shintayong kemungkinan akan mendapatkan tambahan pemain untuk pertandingan tersebut. Timnas Indonesia berpotensi mendapatkan Jai Idzes untuk sisa putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda akan memulai kembali perjuangannya melawan Vietnam pada Maret 2024 dalam dua leg. Leg pertama akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 21 Maret 2024, sedangkan leg kedua akan berlangsung di Markas Vietnam pada 26 Maret 2024. Jai Idzes telah menetapkan targetnya untuk bergabung dengan Timnas Indonesia setelah menjadi warga negara Indonesia, WNI. Ia resmi menjadi WNI pada 28 Desember 2023 setelah menjalani sumpah di kantor Kemenkumham, Jakarta. Jai Idzes, pemain Venezia FC, berharap dapat bergabung dengan Timnas Indonesia dan berkontribusi dengan mencetak gol dan membuat debutnya di pertandingan tersebut. Sumber, bola sport.